Porsche Cayenne, jadi SUV yang menarik banget harganya sekarang udah minta di bawah 600 oke, interiornya ini warna coklatnya gak umum ya, warna coklatnya kayak aku gak tau namanya apa, tapi bener-bener halo Sobat Tokomobil, welcome back to Surabaya Series kembali lagi dengan Koko Timoci Rubino hari ini aku mau bawain unit yang gak umum nih, Porsche Cayenne 2012 penasaran dengan detail dari SUV Gaga 1 ini dan harganya udah menarik banget ikutin terus video kali ini, sampai habis oke Sobat, jadi ini adalah Porsche Cayenne jadi SUV yang menarik banget, harganya sekarang udah minta di bawah 600 juta Sobat, jadi udah lebih murah daripada SUV-SUV arogan kalian semuanya nah, ini menarik banget kondisinya super bagus Sobat kilometernya juga rendah, nanti aku tunjukin di dalam, warna putih ya, cakep banget kita mau cek sebentar kita koko bukain pintunya, sambil kita kelilingin tuh, cakep banget, jadi depannya ini masih khasnya Porsche ya, bentuk-bentuk kodoknya masih ada, by the way para Sobat tau gak sih kalau sebenarnya Porsche itu aslinya DNA-nya dari, diambil dari DNA VW Beetle alias VW Kodok yang kita tau di Indonesia, jadi Porsche itu pertamanya, itu dimodif mulai dari VW Beetle makanya kenapa Porsche 911 yang paling legendaris itu pake mesin di belakang yes, karena mau jadi VW Beetle kemudian, mereka menulai mengembangkan sendiri-sendiri kan VW akhirnya mengembangkan Beetle sendiri sampai tahun 2000, kemarin di stop kan ya, berapa tahun yang lalu tapi, Porsche itu berkembangnya, makanya kalau kalian heran bentuknya, khasnya dari VW Beetle nah, dibawa bentuk khasnya sampai ke SUV-nya pun meskipun mesinnya udah pake depan bentuk matanya, bentuk belakangnya itu masih mengikuti DNA khasnya dari Porsche, segilas sejarah oke, interiornya ini warna coklatnya gak umum ya warna coklatnya kayak, aku gak tau namanya apa tapi bener-bener coklat tua lah ya coklat tua, tapi gak bisa dibilang tua yang deep gitu jadi, unik banget warnanya bahkan warna itu terus sampai ke plafon dan pilar jadi, satu interior ini warnanya sama semua kecuali aksen-aksen tipis ini ada silver dan hitamnya tuh, kokpit tengahnya, khasnya Porsche yang bener-bener keren banget apalagi dia udah pake full air suspension bisa naik dan turun bisa setting comfort sampai sportnya dan juga bisa setting differential untuk all wheel drive-nya bahkan jadi, bener-bener mobil yang advance banget fiturnya lengkap banget gila ya, sekarang harganya 500an padahal kondisinya masih semulus ini dan di belakang juga cukup lega banget ya apalagi ada konsol AC-nya di tengah juga lengkap semua cakep, kita sekarang mau buka dulu power backdoor-nya tuh masih fungsi lengkap dan bagasinya gede dong jadi ini Porsche yang bener-bener bisa bawa keluarga tuh stroller aja masih sisa sepanyak itu mau bawa koper untuk luar kota seminggu, dua minggu juga oke banget yang suka road trip pake SUV dan koko liat beberapa orang-orang bule ya, western itu ngambil basis dari Porsche kayaknya yang lama gini ini dibuat jadi off-roader atau overlander buat dibawa road trip keliling US itu ada yang bawa mobil ini sobat coba share saja di YouTube btw, ngomongin di YouTube jangan lupa untuk tekan tombol subscribe nyalakan tombol lonceng, mampir juga ke Instagram dan TikTok kita ada di koko.mobil serta okomobil.jakarta wah ini aluminium nih, ringan banget 3.6 V6, 300 horsepower, 400 Nm disandingkan dengan transmisi 8 percepatan nah tanya aku all wheel drive yang ini mesinnya duduknya gimana nah ini proper all wheel drive jadi real drive bias alias dia melintang ke belakang mesinnya nah nanti di depan ditambahin gardan 8 percepatan otomatis, gimana rasanya aku ketika jalan habis ini kita coba jalan bareng yang pasti ini bener-bener mulus gak pernah dibuka kemudian bagian rangka depannya juga super cakep banget udah, kita cobain jalan sekarang let's go, kita cobain oke, kita jalan tahun 2012 aduh cakep, oh enak ya maticnya mesinnya bener-bener halus masih enak banget dipakai sobat, 8 speed automaticnya halus banget ini PDK gak ya, oh enggak, 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 enggak dual clutch matic biasa lebih enak kadangnya buat daily timbang dual clutch 6957 berarti setahun sekitar gak sampai 6.000 kilo yang untuk pemakaian 12 tahun gak sampai 6.000 kilo tentu kepentingannya tuh keras mobil mewah, mobil gede, mobil mahal tapi kita nyetir tuh dan rupa atur posisi kursi biar enak pandangannya tetep kelihatan semua ya haloannya enak nyetir mobil ini serius, kita coba keluar sebentar ya supaya rasain jalan dengan kecepatan yang lebih lumayan gitu sobat, kalau mau titip jual seperti mobil Porsche Cayenne ini, pemiliknya hari ini gak bayar apa-apa loh di buku mobil, jadi bener-bener gratis 0 rupiah jadi sobat titipin aja dan gak harus bawa Porsche ya Koko mau ingetin, jadi mobil pokoknya kondisi bagus itu yang jadi patuhan kita ini go kick down tuh, radiannya jadir respirator jadi memang powernya itu keluar di RPM yang cukup atas ya di RPM 4.000 ke atas dan powernya sangat linear gak ada titik yang meledak juga ini udah 80-an, 75 enak, pasti rapat semua ya gak ada retel interiornya bener-bener kayak mantep gitu loh kayak satu mobil yang emang mahal kayak yang platformnya udah jadir-jadirnya bagus itulah memang ciri khasnya sebuah Porsche punya platform yang bagus buat daily ya lebih dari cukup lah powernya ini kita ngincek biasa aja udah nambah terus dan giginya kita naik terus bener-bener smooth metiknya juga lancar gigi 6 ya, kita jalan 5.6 udah gigi 6 enak-enak, mobilnya masih enak-enak ini kita posisi dispensi normal jadi bukan comfort, bukan sport oke, jadi Porsche Cayenne 3.6 V6 300 HP 400 Nm, terawat banget kondisi kaki-kaki, mesin metik fisik bener-bener bagus semua di bawah 600 juta sobat bisa dapat Cayenne yang udah facelift ya jadi bukan yang pertama banget agak tua modelnya, kalau yang facelift ini lampu belakangnya beda jauh, lampu depannya juga bumper depannya lebih bagus, lebih modern serta interiornya juga kulit-kulitnya, khasnya Porsche yang bener-bener kulitnya itu sampai full se-dashboard ya jadi itu khasnya Porsche yang emang bikin dia serasa selalu spesial dan option warnanya ini juga yang gak gampang kotor jadi kita bisa pakai daily juga enak banget umur 12 tahun, filmmaker gak sampai 6000 kg per tahun dan full terawat hanya di Kokomobil and see you next time di Porsche Cayenne menarik lainnya bye-bye